Intro Selamat datang di kantor Loles Jakarta Kita tanggal 3 sampai 6 Mei Akan ada program yang namanya Salam Tempel di Loles Dog Bar Apa itu Salam Tempel? Jadi lo pasti pernah lah Sekali, dua kali, atau bahkan setiap tahun Lo dapet Salam Tempel atau duit cash gitu Dari orang tua lo misalkan Atau dari om lo, atau dari tante lo Dari nenek lo mungkin setiap lebaran Karena sekarang udah mau lebaran Dan karena ada PSBB Terus ada larangan untuk mudik, segala macem Jadi mungkin akan menghalangi lo Untuk lo balik ke orang tua lo Dan lo mungkin jadinya gak dapet Salam Tempel tahun ini Loles Dog Bar Pengen untuk bisa menggantikan Peran dari nyokap, atau kakek lo, atau tante lo, om lo itu Untuk bisa ngasih duit lo cash Jadi gimana caranya lo untuk bisa ngedapetin duit cash dari Loles Dog Bar Lo harus mesen hotdog apapun Menu apapun di Loles Dog Bar Dan lo bisa mendapatkan duit cash di setiap pemesanan Lo mau dine-in bisa Lo mau take away bisa Lo mau pesen lewat ojol juga bisa Pokoknya semua pesenan yang ada di Loles Dog Bar dari tanggal 3 sampai 6 Mei Lo akan ngedapetin duit cash langsung Barengan sama pesenan lo Nah sekarang kita lagi di kantor Kita lagi mau persiapan untuk si Loles Dog Bar Salam Tempel itu 3 sampai 6 Mei di Loles Dog Bar Blok M Kita lihat persiapannya Oke Kita masuk nih By the way, kita hari ini tadi pagi baru aja swap test Dan semua hasilnya negatif Kita saat ini sedang ada di Loles Headquarters Oke Kelihatannya kayak familiar orang ya Cuman nanti mungkin lo bisa lihat videonya Ini kita udah nyiapin duit Asli ya Tuh ada logo banknya Ini duit asli bukan mainan Eh Kurang lebih kita punya award sekitar 20? 30 juta? 20-an lah ya Kalau misalkan kurang nambah? Nambah Nah ini kita udah nyiapin Amplok Ang Pau juga Loles Dog Bar Duitnya nanti akan dimasukin kesini Kita ada saudara Faro juga Salah satunya yang Membantu untuk masukin duit ini Kedalam Amplok Lu masih sering dapet Salam Tempel ya? Masih? Jarang-jarang Kapan terakhir? 4 tahun lalu Masih mending dong Gue terakhir kali kayaknya udah 15 tahun lalu Terakhir kali Oh biasanya tradisinya ini tau Kalau misalkan orang udah kawin Lu udah gak dapet Salam Tempel lagi Iya kan? Ada yang kayak gitu kan? Justru lu malah ngasih Iya bener Kalau misalkan lu udah kawin lu malah jadi ngasih Ada ilham juga Bantuin Salam Tempel Lu kalo dapet duit Salam Tempel Lu tipe yang nabung atau lu langsung Abisin 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 Lu beliin apaan dulu? Waktu kecil Tamiya kayaknya ya Tamiya sih Bener gue Tamiya sih Sedikit putau ya Tamiya sama putau Tamiya sama putau Kombinasi yang cukup normal untuk anak-anak ya Arnold juga bantuin kita Lu Tamiya juga Dia sampai sekarang masih Tamiya sih Lu Tamiya atau airsoft gun biasanya? Nah bener airsoft gun Itu salah satu racun gue juga waktu kecil itu airsoft gun Ini kita masuk-masukin duitnya Terus nanti kita akan taruh di packaging-packagingnya lolos dog bar Dan ini lumayan random sih Kita masukin duitnya random aja Ada yang banyak, ada yang dikit Tergantung nanti lu akhirnya secara hoki lu dapet duitnya cash yang mana Ada gilang juga Lu suka dikasih sama nyokap lu? Dikasih pasti Tapi abis itu kata nyokap gue biar duitnya ga hilang Sini ibu aja yang pegang Giliran gue minta buat jajan Ya abu ini udah pake buat belanja Masa kecilnya kurang bahagia kayaknya Ini kita ada 100 ribuan Ada 20 ribuan juga Tuh Ini 2 juta nih Satu gini 2 juta Terus ada 10 ribuan Ada 5 ribu Ada 2 ribu Jadi kita ada berbagai pecahan Yang nanti akan kita masukin secara random aja Maksudnya lu ngambil Gitu Ini berapa sih kurang lebih worthnya? Mungkin 200-300 ribu Masukin Siapa tau nih lu yang dapet Lu misalnya jajan hotdog berapa? 50 ribu? 60 ribu? Lu bisa dapet duit 300 ribu mah Jadinya cuan Bukannya rugi malah Nah ini adanya 3-6 Mei Di Lolos Dogbar Blok M Lu beli menu hotdog apapun Lu bisa ngedapetin Angpau salam tempel dari Lolos Dogbar Mungkin nanti salah satu diantara Mungkin gua Arian Atau Govar Atau Ucup Rony Bakalan Ada juga disana Untuk Bisa ngasih duit ini secara langsung buat lu Dalam suasana lebaran ya Jadi jangan sampai lupa Blok M 3-6 Mei 2021 Walaupun PSBB Gak bisa mudik Ada larangan mudik Tapi bukan berarti lu gak bisa dapetin angpau Hihihi Keju Terima kasih Terima kasih Sampai Terima kasih